Intro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Kali ini saya akan merangkum 8 film Jepang yang dibintangi oleh Imada Mio Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe maupun like channel ini dulu Oke langsung saja ke videonya 8. Double Mint Suatu hari, Mitsuo Ichikawa yang diperankan oleh Yasushi Fujikami Menerima telpon dari Mitsuo Ichikawa yang diperankan oleh Juncho Ketanaka Nama mereka diucapkan sama, tapi dieja berbeda menggunakan janji Mereka juga lulus dari SMA yang sama Kembali di hari-hari SMA mereka Mitsuo Ichikawa sekarang adalah seorang penjahat Dan mengatakan pada Mitsuo bahwa dia membunuh seorang wanita Mereka menjadi kaki tangan dan membangun hubungan baru 7. Kalanchoi Film ini diperankan oleh Kasama Suso sebagai Araki Yuya Tenji Maimio sebagai Yajima Midori Dan Imada Mio sebagai Tsukino Ichinose Film bertema LGBTQI Plus ini bercerita tentang sebuah kelas sekolah menengah atas Dimana mereka mendapatkan pelajaran tentang LGBTQI Plus Karena tidak ada pelajaran seperti itu di kelas lain Para siswa menjadi curiga bahwa ada siswa aneh di kelas tersebut Menimbulkan keraguan bagi siswa Bukankah ada seorang LGBT di kelas kita Riak-riak menyebar dalam kehidupan sehari-hari para siswa Apa perilaku yang disebabkan oleh konflik emosial yang unik pada masa remaja 6. The Skate of Life Film ini bercerita tentang Ryota Tanaka Seorang pemuda yang pergi ke Tokyo untuk mengajar mimpinya menjadi saniman manga Kembali ke kampung halamannya Fukuoka setelah mengalami kemunduran Karena dia tidak bisa mengandalkan keluarganya Dia tinggal di tempat temannya dan memulai pekerjaan baru waktu di kebun binatang Enmei atas saran temannya Saat bekerja di kebun binatang Enmei atas saran temannya Saat bekerja dengan pemilik kebun binatang Noda dan dokter hewan Aya Isi Ryota mengetahui bahwa kebun binatang Enmei langka di dunia karena merupakan fasilitas kesejahteraan hewan Yang didedikasikan untuk kesehatan kebahagiaan hewan Namun karena pemotongan anggaran kebun binatang diambang penutupan Untuk menyampaikan upaya semua orang dalam gambarnya sendiri Ryota memutuskan untuk menggambar manga sekali lagi 5. Demekin Sebagai seorang anak kecil, Masa Kisata yang diperankan oleh Ito Kentaro Diecek dan diintimidasi karena penampilannya dan disebut Demekin Dia memutuskan untuk melawan dan akhirnya menjadi tak terkalahkan dalam perkelaian Rambut merahnya juga menjadi ciri khasnya Masa Kisata Dan temannya Yuki Yamada sebagai Atsunari lalu menghabiskan hari-hari mereka berkelahi dan mengadarai sepeda motor Setelah sekolah menengah, Masa Kisata melanjutkan ke sekolah menengah atas Dan Atsunari mulai bekerja di restoran ramen Suatu hari, Atsunari muncul dengan ide untuk memulai game motor dengan Masa Kisata Namun ada musuh yang sedang mengitai mereka 4. Otakoi Love is Heart for Otaku Film ini bercerita tentang Narumi Momose yang diperatkan oleh Misuki Takahata Yang merupakan seorang pekerja kantoran dan bertemu dengan teman masa kerjanya Yaitu Hirotaka Nipuji Yang diperankan oleh Nto Yamazaki Di tempat kerja ia bekerja Tingkat cerita karena mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama Akhirnya mereka berkencang dan menjadi pasangan Otaku Selama menjalin hubungan, mereka dihadapi dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan Selain mereka berdua, di film tersebut juga turut melibatkan Nanao sebagai Nanako Nanako Koyonagi dan Tarokabakura sebagai kekasih Nanao yang bernama Takumi Saito 3. Stolen Identity 2 Film ini bercerita tentang beberapa bulan telah berlalu sejak kasus pembunan berantai Mayat baru ditemukan di area yang sama Detektif Manabu Kagaya yang diperankan oleh Yudai Jeba coba menemukan kebenaran Dia pergi menemui pembunuh berantai Yushiharu Urano yang diperankan oleh Ryo Narita di penjara Yushiharu Urano memberitahu Manabu Kagaya bahwa ada sosok misterius M Dulu Yushiharu Urano mengajari M segala hal tentang teknik jahatan internetnya Yushiharu Urano berbisik kepada Manabu Kagaya bahwa dia dapat menghubungi M Selain itu, 13 anggota pemeran pendukung seperti Hiroki Suzuki, Takuma Oto'o, Noriko Eguji, Nao, Kazuki Lio, Yutaka Hashi, Kodai, Yuki Hirako, Mishiraisi, Rishako Tanigawa, Akira Ohashi, dan Imada Mio 2. Yushin in the Moonlight Night Takuya Okada adalah siswa sekolah menengah Dia menghujungi teman sekelasnya Mamizu Watarase di rumah sakit Mamizu Watarase menderita penyakit misterius yaitu penyakit luminous cringe Orang yang menderita penyakit ini menunjukkan kilauan jamar di bawah sinar bulan dan kilauan itu semakin cerah ketika kematian mereka semakin dekat Mamizu Watarase tidak diizinkan keluar dari rumah sakit dan tidak akan hidup cukup lama untuk menjadi dewasa Takuya menawarkan untuk membantunya melaksanakan keinginannya sebelum dia meninggal Dia juga mengatakan kedepannya bagaimana perasaannya tentang dia Tetapi kematian Mamizu Watarase semakin dekat Buat yang pencinta film Melo Melo, wajib nih nonton film ini Apalagi dibumbui tema penyakit 1. Tokyo Revenger Film ini bercerita tentang Takemichi Hanagage Perankan oleh Takumi Kitamura hidup sebagai seorang pria bebas berusia 26 tahun Hidupnya pada dasarnya sengsara Suatu hari Dia mengetahui dari berita bahwa Hinata Tajibana yang diperankan oleh Imada Mio dan adik laki-lakinya Naoto Tajibana yang diperankan oleh Yosuke Sugino Dibunuh oleh geng Tokyo Manjikai Takemichi Hanagage tercengang dengan berita tersebut Karena Hinata Tajibana adalah cinta pertamanya saat masa SMP Keesok harinya, Takemichi Hanagage didorong oleh seorang di peron stasiun dan jatuh ke jalur kereta HP Pada saat itu, dia kembali ke 10 tahun yang lalu Di sana, dia memberitahu Naoto Tajibana bahwa dalam 10 tahun, Hinata Tajibana akan dibunuh Ini mengubah hari ini, kini Naoto Tajibana bekerja sebagai detektif dan menghindari pembunuhan oleh geng Tokyo Manjikai Namun nasib Hinata Tajibana berbeda, dia dibunuh oleh Tokyo Manjikai gengs Takemichi Hanagage kemudian meminta bantuan dari detektif Naoto Tajibana Dia ingin menyelamatkan Hinata Tajibana dengan kembali ke masa lalu Untuk menghancurkan Tokyo Manjikai gengs Terima kasih telah menonton!